Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan pengalaman bisnisnya saat berdiskusi dengan pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang. Menempat Ekraf juga mengajak pada pelaku usaha untuk bangkit usai di terpapandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri kegiatan Kelahanan Nusantara yang digelar di Resto Kampung Laut Semarang. Dalam acara yang diikuti puluhan pelaku usaha dan ekonomi kreatif Semarang ini, Sandi menyampaikan strategi dan kiat sukses mengembangkan usaha setelah sempat terpuru karena diterpapandemi. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai telah pulih dan mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan. Kondisi ekonomi kreatif dan pariwisata sendiri sekarang menunjukkan hasil yang baik. Kita akan menciptakan total 1,1 juta laporan kerja baru di tahun ini. Kita akan mendorong ekspor 21,8 miliar dolar. Wisata-wisata darah 550 juta pergerakan dan juga wisatawan macanegara mulai kembali berdatangan. Peningkatan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi di Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wislu Wardana, Ainyus melaporkan.